Oh ya Selamat sore ya teman-teman kita coba di jarak sedikit jauh ya ini sekitar 67 meter teruk kering finger jatuhnya sih kira-kira didot ke tiga lah ada angin sedikit kita coba aja ya Oke saya ambil bidikan.keempat deh biar jatuh di atasnya Hai ini ya wakak goyang ya teman-teman nah itu jatuh di ya kira-kira tiga dot setengah kita coba lagi di tempat ada angin dua kita coba 10 tembakan ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa hai 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 empat nah kayaknya jatuh di titik yang sama ya oke coba lagi kayaknya sih jatuh di titik yang sama banyak tadi sedikit nyerempet coba lagi hai 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 ada angin sih hai 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 di coba lagi enggak tahu jatuh kemana itu apa ya ke kanan ya atau flyer mungkin nah itu Tensi tetap sih titik-titik itu nah itu ya Oke habis 10 10 peluru nah itu jaraknya di sana sudah cukup sore ya kita coba ukur Hai mana tadi Hai nah itu di sana eh salah Nah itu ya sekitar 67 lah pokoknya bukan Nah itu ya 68 ataupun 67 lah ini di sampingnya Nah itu ya sekitar 68 meter kita coba ya tes cek groupingnya di sana untuk unitnya seperti yang tadi sudah sudah saya coba Hai nah itu oke kita cek di sana ya hai 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 speednya seperti yang sudah saya infokan tadi sekitar 960-980 fps pakai barak kuda mat estimasi kalau start 3000 sampai 1800an ya mungkin efektifnya sekitar 40 tembakan ya nah ini ya tadi nah itu enggak ada luka yang lain berarti tadi memang bener-bener lari ke kiri semua ya teman-teman nah itu nah kalau dari arah sini arah tembakannya itu kira-kira dari sini tadi kan nah itu ya nyerempetnya kesana semua baguslah groupingnya sangat rapat tinggal nanti penembaknya ya bisa paham situasi tunda nah kira-kira tadi arah tembakannya itu dari sini nah ini ya kira-kira dari sini ada flyer satu ya jatuh di situ itulah 10 tembakan sangat rapat sekali oke thank you